Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta mewacanakan pendapa alit sebagai rumah dinas Bupati Jepara yang baru. Hal ini disampaikan oleh Edy Supriyanta saat meninjau renovasi pendapa alit. Diketahui rumah dinas Rumdin Bupati Jepara yang diberikan nama Pendopo Alit berada di jalan R.A. Kartini, Kabupaten Jepara. Seusai meninjau pembangunan Pendopo Alit, PJ Bupati Jepara Edy Supriyanta menyampaikan bahwa pendapa Kartini merupakan cagar budaya. Saat ini, lanjut Bupati, pendapa alit sedang dilakukan renovasi. Direncanakan pada pertengahan Desember 2024 sudah selesai dan bisa ditempati. Sekargus melihat rumah pendopo alit yang kemungkinan bahwa pendopo kita kan Jepara itu kan sebagai cagar budaya ya. Dan itu sebaiknya nanti saran saya, saran bahwa rumah ini digunakan untuk Bupati Kepala Daerah. Nah, nanti pak wakilnya kita pikirkan lagi satu persatu. Jadi hari ini saya melihat sudah prospeknya hampir 50 persen lah ya. Dari 27 Agustus, baru sama, baru 15 persen. Nanti harapannya 13 Desember 2024 ini bisa kami launching sebagai rumah Kepala Daerah. Kepala Daerah, kami siapkan untuk rumah Kepala Daerah. Luasnya ada 304 meter persegi, beberapa perjaan, termasuk kita tinggikan lantai nya 50 cm agar tidak banjir. Jadi pak wakilnya besok nyaman di sini ya. Ini ruangnya banyak, sudah kita konserba, termasuk nanti ada kebun-kebunnya. Masalah nanti revisi, nanti kalau belum sudah di sini, nanti bisa direvisi. Ini apa, sudah bisa ditempati Bupati yang baru? Insya Allah, 13 Desember kan kita sudah bisa selesai. Di sini pendopo yang ada, yang saya temati sekarang itu kan memang 1789 ya, dibangun. Dan itu merupakan sebuah cagar budaya. Saya sarankan memang ini menjadi rumah dengan Kepala Daerah yang akan datang. Nanti 13 Desember kan mungkin jaringan masih menjabat ya, apakah nanti akan pindahan ke sini? Tidak lah, janganlah. Kalau tidak usah, aku yang mau ngomongin. Ini semua ngomongin. Jadi disiapkan untuk Kepala Daerah baru ya pak? Jadi pak PJ mempersiapkan rumah untuk KDA yang baru, berat kan? Pak, apakah ada fasilitas baru pak? Apa tuh? Di sini, di rumah adanya? Jadi sebetulnya fasilitas barunya kayak apa? Kan tanya pak, orang renang. Enggak ada sih, standar aja yang furniture-furniture yang lama. Karena itu kan juga nanti kita perbaiki busa-busanya, kita rehabilit kembali, jadi bagus lah ya. Saatnya kan masih pada kelas bulan. Nah kita, ya yang terbaik untuk Kepala. Dan untuk rumah. Kalau jolali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.